Halo teman-teman kaya ekvariasi semuanya balik lagi di channel Youtubenya kaya ekvariasi nah ini kita punya pembahasan menarik tapi sebelum itu jangan lupa untuk like terlebih dahulu video ini dan subscribe tentunya biar kalian gak ketinggalan update-an video yang ada di channel kaya ekvariasi nah lanjut ke videonya ini kita ada motor Kawasaki KLX nah buat kalian yang yang kelihatan ini udah dibongkar full yang jadi permasalahannya itu karena telat ganti oli Nah jadi ada beberapa part yang cacat dan harus diganti nah bagian sebelah sini yang kelihatan kosong banget ya karena ini dibongkar nah ini yang perlu dicopot itu karburator kenal pot dan juga boring dan juga head part-part tadi yang dibongkar itu saling bersenambungan atau saling berhubungan jadinya harus dibongkar semuanya nah ini efeknya kalau kalian males buat ngecek kendaraan kalian tapi udah kita rencanain buat diganti pakai yang original dari Kawasaki nya langsung biar kualitasnya terjamin tadinya mau pakai yang BRT cuman keputusannya jadinya pakai yang original aja nah ini ini yang udah kebongkarnya tampilannya kayak gini ini kalian kalau ngadepin masalah kayak gini perlu waktu yang cukup lumayan banyak dan untuk part-part lainnya yang dibongkar ini bisa kelihatan ini nggak bisa saya sebutin satu-satu karena saya juga nggak hafal bagian-bagiannya cuman kalian bisa lihat sendiri ini bagian part yang barusan aja dibongkar nah ini boring sama headnya nih ini headnya udah kita bersihin bagian pembakaran nih apa payung klep ini udah kita bersihin juga sebelumnya ini kotor banget dan sekalian aja kita bersihin sekalian dibongkar nah ini kita bersihnya pakai cleaner ini carbon cleaner jadinya lebih lebih keangkat semua bagian kotoran-kotorannya jadi performa mesinnya balik lagi ke semula dan ini nih yang kena bagian fatalnya bagian boringnya ini ini boringnya kalau kalian ini nggak kelihatan di kamera sih tapi saya jelasin kalau bagian yang ini yang berkilau-kilau ini ini kalau kalian lihat langsung ini ada cacat-cacat halus atau gesekan-gesekan halus yang mungkin nggak kelihatan di mata tapi efeknya bakal kerasa dan bikin motor bunyi tak-tak kayak gitu nah penyebabnya kenapa bisa ada gesekan itu karena kurangnya pelumasan di bagian pistonnya ini nih ini kepala pistonnya dia kotor dan bagian sampingnya nih kelihatan banget kalau ini ada gesekan-gesekan kayak gini kelihatan kamera nah ini ini gesekan-gesekan halus ini walaupun kecil kayak di amplas gini tapi ini efeknya lumayan signifikan buat mesin motor Aduh kulang fokus ya pokoknya di sebelah sini nanti saya tampilin buat gambarnya sebagian kepalanya ini enggak dibersihin sengaja karena ini emang mau kita ganti pakai yang baru nah ini kelihatan nih yang ada gesekan-gesekan halus nah ini yang bikin motor bunyi kretek-kretek nih untungnya di pas datang ke toko kita nggak terlalu parah jadinya nggak banyak part yang harus diganti jadi syukurlah masih bisa diselamatin motornya bagian mesinnya nih terus bagian-bagian lain yang dibongkar ini ada gasket cuman gasketnya masih bisa dipakai kayaknya sama bagian ring-ring piston ngekelihatan di kamera nah ini pokoknya ring piston nanti buat yang kurang jelas admin fotoin barangnya jadi segitu aja mungkin ya review-an singkat buat video kali ini intinya kalian harus sering-sering ngecek kesehatan motor kalian terutama bagian oli karena oli sangat penting buat motor motor kalian Oke kalau kalian bingung cari oli yang kayak gimana buat motornya langsung aja hubungi Arvin atau terus aja di kolom komentar di bawah oli apa yang kalian pakai dan siapa tahu jadi rekomendasi buat teman-teman yang lain biar performanya sama terima kasih sangat Terima kasih udah menonton sampai habis jangan lupa buat subscribe like dan komen di bawah sampai jumpa di video selanjutnya